Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto, semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar, oke? Kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai vektor-vektor khusus di ruang 2, ruang berdimensi 2 ya guys. Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan vektor posisi, sewaktu vektor A di dalam cartesius bertitik awal O 0,0 dan titik ujungnya di A, A1,2 disebut vektor posisi dari titik A gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini ya guys. Ini titik O-nya di sini kan, kemudian titik A-nya di sini, koordinatnya adalah A1,2, ini adalah vektor posisi dari titik A. Oke ya, pengertiannya seperti itu. Vektor posisi dari titik A, A1,2 dapat dituliskan seperti ini ya, ini, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Oke ya guys ya, oke. Kita lihat contoh yang pertama guys, tentukan vektor posisi dari titik berikut, ya, titik A 3,5 dapat dituliskan menjadi ini, seperti ini, vektor A sama dengan 35 atau vektor A ini ya, seperti ini, cara menulisnya, oke, kemudian titik B 2,6 dapat dituliskan seperti ini ya, itu 2,6 atau 2,6 seperti itu. Oke ya guys ya, gampang ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke vektor 0 ya guys ya, oke, kita lihat, vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0, dan dinotasikan dengan titik O ini, dengan tanda nak panah diatasnya, arah dari vektor 0 itu tidak tertentu, dan komponen vektornya dapat dinyatakan seperti ini ya, oke. Oke, kemudian vektor 0 sering akan muncul dalam operasi aljabar nanti, ya, penjumlahan maupun pengurangan vektor, oke. Kita lanjut ke vektor satuan ya guys, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu-satuan, vektor satuan dari vektor A biasa dilambangkan dengan A pakai topi diatasnya ini ya, topi diatas huruf A ya, oke. Oke, kemudian, misal vektor A, ini A1, A2 komponennya, maka vektor satuan dapat ditentukan dengan cara seperti ini, ya, vektor satuan sama dengan vektor A dibagi besar vektor A atau panjang vektor A dengan besar vektor A itu adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, gitu ya guys ya, oke. Oke, kita lihat contohnya ya guys, tentukan vektor satuan dari, ini komponennya 8 minus A ya, vektor A itu komponennya 8 minus 6, kemudian kita dapat menyelesaikan seperti ini, ini 8 minus 6 dibagi akar dari 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat sama dengan 8 minus 6 dibagi akar dari ini, dan 64 ditambah 36 itu kan 100 ya, akar 100 itu 10, berarti kalau dibagi menjadi 0,8 yang disini adalah minus 0,6, paham ya guys ya, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya guys, misal vektor U, ini komponennya 3 minus 2 mewakili vektor AB dengan titik awal A minus 1,4, maka tentukan titik ujungnya B ya, kita jawab guys, ini U sama dengan vektor AB itu sama dengan X2 minus X1, Y2 minus Y1 ya, kemudian vektor U-nya adalah 3 minus 2, kemudian X2 dikurangi X1-nya itu adalah minus 1 ini, kemudian Y2 dikurangi 4 ini ya, oke, kemudian setelah itu ini 3 minus 2 tetap, yang ini X2 ditambah 1, kemudian Y2 dikurangi 4, maka 3 itu sama dengan X2 ditambah 1, X2-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian Y2 minus 4 itu sama dengan minus 2 ya, maka Y2-nya adalah minus 2 ditambah 4 itu 2, menjadi titik B-nya itu adalah 2,2, gitu ya guys ya, gampang ya, baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke namanya adalah vektor basis ya, vektor basis adalah vektor satuan yang saling tegak lurus, pada ruang dimensi 2 terdapat 2 vektor basis yaitu vektor satuan I itu komponennya 1,0, dan vektor satuan C itu komponennya adalah 0,1 seperti ini ya, ya, kemudian di sini itu nanti ada vektor I, ya, oke, itu kemudian yang di sana itu tegak lurus dengan vektor I adalah vektor J ya guys ya, seperti itu ya, itu komponennya adalah ini, yang I-nya 1,0, yang J-nya adalah 0,1, seperti itu, oke guys, paham ya, baik, itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang vektor-vektor khusus, semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat, jangan lupa subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube Channel, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok berikutnya, oke, thank you.